hai 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 sekarang aku udah ada dirumahnya eh ah siapa Aarik Mordianar nah hari ini aku mau room tour perum tipe 36 lagi terima kasih Aarik telah mengizinkan aku untuk main ke rumahnya dan sekarang kita langsung melihat aja ada apa aja di rumahnya ini tampilan dari depannya ya terus ini eh apa namanya garasi mobil dan ukurannya 4 meter setengah ketiga meter 4 meter setengah ketiga meter ini sangat luas banget ya temen-temen dan ini bawaan dari sana ya ya cuma kita renovasi sendiri dan ini ada variasi-variasinya ini terhasil dibikin sama tukang waktu itu kan eh saya pikir supaya nggak terlalu apa namanya nggak tahu kosong banget ya kita bikin aja kayak gini mungkin lima tahun lagi bisa kita panen kayu-kayu iya terus ada pintu eh ini pintu ada masuk kelebihan tanah sedikit sih ada kelebihan tanah ke pinggir ya pinggirin untuk apa ya garasi motor juga terus barang-barang yang memang untuk yang ya nggak terpakai lah ya udah jarang dipakai mungkin disini ada sepeda anak disini Oh jadi emang dari sana dikasih kelebihannya atau memang kebetulan aja ada kelebihannya gitu kebetulan ada kelebihan tanah sih gitu kebetulan kebetulan tanah terus kita beli gitu Oh jadi dimanfaatkan jadi ini kan tuh tempat lapangan juga disitu aja jadi ini bisa masuk apa motor ya buat tempat motor juga biar nggak di depan disitu sempit karena eh udah pakai mobil juga kecil nah ini muat buat motor juga satu di sini ya ini yang sering dipakai mungkin disini biar lebih enak keluarnya ya dan terus kita langsung aja ke sini terasnya ini selama kayak yang lain juga dibikin agak tekstur apa batu lah Iya dihias lagi ya dan terus ini semi ruang tamu kali ya semi ruang tamu disini biasa ngumpul keluarga tempat kulit saya lah sama istri terus kalau ada tamu-tamu mungkin disini di sini juga ini 調 labi di pulangnya 2 meter 2 meter ke-2 meter ke-2 meter ke-2 meter ke-2 meter ke-2 meter ke-2 meter itu iya ini disini ada tempat duduk dari kayu ya dari kayu terjadi terus juga saya bikin ini rak buku macamnya khabatnya kawalnya rak buku cuman ini masuk semua nih ya hahahaha sama-sama nyantai kan kita bisa baca-baca buku di sini ya Kita bisa ngobrol sama temen-temen juga disini Ya mungkin kalo bisa dibilang di konsep dari mulai yang depan Ada batu ya kaya eropah sebelah mana gitu loh Nah ini di luarnya dan sekarang aku boleh masuk ke dalam A Gak boleh Nah Assalamualaikum Nah ini dalemannya Ini konsep kaya ruang keluarga lah ya Dan anak-anak juga main disini ya Dan ini dikasih sofa juga disini Mungkin biar anak-anaknya enak Ya sambil nyantai juga kan lopanya biasanya ada TV Iya enak juga disini Dan disini juga di taro kasur biar anak-anaknya lebih enak main ya Betul Betul Dan ini ada TV-nya dan dikasih hiasan-hiasan gitu ya A Ini hiasan alat, iya konsep-konsep Cina kali ya Supaya bisa berkolaborasi sampai depan Iya iya dan disitu ada rak TV-nya dipakai sama mainan Kalau ini memang iya kita mau masuk ke makan tempat aja Iya TV-nya lebih enak juga sih kalau TV-nya ditaro di dinding gitu ya A Terus aku boleh langsung masuk ke kamarnya Boleh, boleh Iya Seri agak, apa, berantakan kali ini Iya Nah ini kamar kurang lebih ukuran tiga ketiga kayaknya Tiga ketiga Tiga ketiga Tempat tidur utama Saya dengan istri Terus, nah ini Memaksimalkan buat tempat kerja juga Oh iya Jadi ada meda kerjanya Kerja, laptop ya Kalau misalkan kerjaan di kantor Lagi banyak kita bawa ke rumah Ya disini lah tempat kerjanya Iya iya Memaksimalkannya Jadi enak ya sama di pinggir Dan disini juga ada TV juga ya Buat ini Menyonya kalau misalkan tidur Menemenin yang kerja gitu ya Disini dan Ini dimaksimalkan sebaik mungkin Betul Oke ini jadi kamar utamanya Yang ukurannya tiga kali Tiga Tiga Oke kita langsung ke kamar Satu lagi ya A Kamar belakang Betulnya ini Buat Apa Buat tamu juga sih Kalau ada tamu Kita kasih kamar disini Kita Cuma kalau nggak Kalau nggak ada tamu Juga misalkan Lagi pengen disini Hmm Santai disini Plus juga dengan Ruangan-ruangan inilah Apa Tempat serikat dan lain sebagainya Ya Di sini ada kaca juga Mungkin buat anak-anaknya juga disini ya Betul Ini juga lemari anak Disini Baju saya juga disini Karena nggak muat yang di depan Hahaha Nah Di sini dan ini ukurannya Berapa ke berapa Ini kalau nggak salah Tiga ke dua delapan Tiga ke Tiga ke Tiga ke Oh iya iya Terus itu Ke belakang ada jendela Iya ini Supaya lebih Tadinya emang Belakangnya nggak ada dapur dari sananya ya Nggak ada dapur dari sana Terus Memang nggak dibuat itu aja gini gitu Tadi Iya Sampai sini Kalau di perum dikasihnya tuh Cuma sampai jendela sini belakang Nggak ke dapurnya Tapi kita lihat Mari Langsung ke dapurnya Sini dulu kali ya Oh iya Ini WC Oke Kemal mandi ya Ini Open namanya Dari lapasi juga Dari lapasi juga Pintunya Masanya kata gini Balanya Lumayan lah Kayak gini Hotel berpintang 76 Hahaha 36 gitu ya Hahaha 36 iya Ini Closetnya udah duduk Karena dibangun sendiri ya Closetnya Ini bangun sendiri Dan ini juga ada stallernya Cuma belum ada Apa itu Water heaternya ya Iya Mereka Mereka Di sini ada Wastafelnya Enak banget Asli ini Segini Ruangannya cuma dimanfaatkan Semaksimal mungkin ya Jadi ini ada Wastafelnya Guys Dan ini Enak banget sih Tapi ini Buat tempat anduk mungkin ya Tapi terlalu pendek Jadi Tempat anduk plus tempat tegangan Yaitu Tempat anduk plus tempat tegangan Oke Ini enak banget Dan Ini ya Untuk Ininya Batunya Sengaja gitu ya Di variasi kayak gitu Sengaja di variasi Kalau misalkan sekarang dikasih batu semua Jualan gak bagus Jadi kita bikin Setengah-setengah gitu kan Oh iya Khusus untuk tempat shower disitu Kesannya kan kayak kesan di alam lah gitu Iya Dan juga mungkin kalau Nanti full semua batu Mungkin jadi gelap juga gitu ya Iya Iya Oke Ini bisa jadi referensi Sumpah ini ukurannya cuma Berapa ke berapa sih ya Ini 1,5 ke 1,8 kalau gak salah Iya 1 meter setengah ke 1 meter ke 1,8 Tapi udah ada Wastafelnya juga disini Keren banget Sumpah Oke kita langsung aja masuk ke dapur Oke siap Ini sebetulnya darah kekuasaan istri ya Untuk istrinya lagi Apa ngejemput anak yang pertama Jadi Disini bisa kita lihat ada Apa Kitchen set ya Dibuat Iya Kalau kurang lebih 20-30 tahun yang lalu Tapi ini Maaf Nggak bikin sendiri Kan dapur itu bikin sendiri Iya Ini yang Apa namanya Yang 1 meter ke belakang ini Kita ambil Kita beli dari Kelebihan tanah yang belakang Oh ada Ada kelebihan tanahnya Awalnya cuma segini sih Tapi cuma Tapi dapur juga belum ada kan Iya Dapur belum ada Kita bikin sendiri Eh dapur sudah ada sih Dapur sudah ada Cuma 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 Meja yang tinggal Tersisa Namun ini Kita Bikin variasi Seperti ini Sebetulnya Kalau kasih penjelasan Saya gak begitu jelas Istri soalnya Ya mungkin sedikit-sedikit ya Ini di Di dalamnya tuh ada Buat piring Raph piring Dan ini ke bawahnya Tuh Sudah Makanan-makanan Siap saji Siap peralatan Dan mungkin ini Di bawahnya dibikin tertutup juga Biar keliatan lebih rapi Temen-temen Dan disini ada Buat Buat Nyuci piringnya Muat Karena Kalau di perum-perum sebelumnya Tuh ada yang Gak ada ininya loh Gak ada waist uplenya Tuh karena Memang sempit Tapi ini Memanfaatkan Sebaik mungkin Dan Plus ini juga kan Sama disini nih Buat Ya bener-bener bisa juga Dan ini juga ada Tempat beras ya disini Oke Sini ada Ini ada Meja makan Ini ada Meja makan Tempat Kursi ya Cuma maksimalin juga Tempat kanan yang ada Jadi kita bikin 2 kursi aja Iya Dan juga jarang kan Makan di Sering banget Oh iya Sering makan di depan Apa dimana Sering makan di sini Sama di sini Sama di sini Iya Terus Lemari Makan Iya Lemari rak Rak piring juga lah Ini muat banget loh temen-temen Disini ada Meja makan sebesar ini Yang biasanya kita temuin di perum-perum sebelumnya itu Perum tipe 36 Mejanya tuh lebih kecil dari ini Bahkan sama sekali tidak ada mejanya Karena terlalu sempit Dan ini pun Gara-gara ada kelebihan tanah Iya Satu Berapa? Satu meter Satu meter ke lima meter Jadi Luas banget Custom ya Nah di custom langsung Biar sesuai dengan Biar sesuai sama ukuran yang ada Kayak gitu Dan ini juga Ruffieringnya Mungkin belinya custom juga atau Enggak Ruffiering udah Udah ada Dari sananya Ukurannya Dan ini ada Dispensernya 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 kayaknya Kulkas Jangan lumayan segini Iya ya lumayan banget Dan disini ada Ini tempat Apa ya Cuci-cuci segala rupa lah Disini Iya 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 Disitu ada buat cuci Atau buat ngepel gitu ya Disitu taro Mesin cuci yang dua tabung muat Karena luas banget Untuk ininya Dan itu ada pintu Pintu ini Yang nyambung Yang nyambung ke depan Oh yang tadi Yang nyambung ke depan itu Jadi ini Buat barang-barang kan Oh Bisa dari situ Aduh Jadi ini kelebihan tanahnya Di belakang Sama di pinggir Teman-teman Jadi Bisa dimanfaatkan Sebaik mungkin Sehingga jadi Lebih enak lah Terlihatnya Kayak gitu Apa namanya Bentuk-bentuk bangunan Masih Bentuk bangunan Oh jadi Masih dari sana Enggak direnovasi Cuma kita bikin Setuah-setuah Cuma ditambah-tambahin sedikit ya Dan ini juga Ditaruhin Galon-galon Ada Untuk tempat-tempat Apa gitu mungkin ya Oke Pemanfaatan juga yang ada Ini juga hiasannya Supaya kesannya kita bisa lihat Langsung bunung Fuji Iya Makannya tuh beras ada di sana gitu ya Tidak ada di sana Tidak ada di sana Tidak ada di sana Oke Yang himlipi Okey Sel strive Kanawati Bisa Padau Kau Bㅋ Leput Tidak 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 Nah jadi itu dia Video tentang home tour rumahnya A... Arik Terima kasih banyak Kak Arik Dan ini tampak luarnya Setelah tidak hujan Tadi hujan banget Jadi kita gak dari luar ya Terima kasih banyak Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku Wajib banget subscribe di bawah Dan jangan lupa like video ini Jangan share sebanyak-banyaknya Biar video ini yang nonton banyak Dan bisa jadikan referensi Dan juga komen di bawah Takut ada kekurangan tentang rumah ya Nanti tambah bahan ya Nanti pasti dibaca Atau apapun yang ditanyain Nanti insya Allah Bacain komen nantinya dibales Sama yang punya rumahnya Siap Oke thank you for watching And see you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax